Intro Dari Gedung Graha Dewanto Magetan Jawa Timur Dari DNI untuk Indonesia Mempersembahkan Bahakarya 9 tahun Anniversary PT Duta Network Indonesia Yang akan dipandu oleh Buah MC kita yang sangat luar biasa Kita sambut Yang pertama Seorang praktisi bisnis Dengan keuntungan puluhan juta rupiah Bapak Agus Sugiarto Serta seorang MC cantik Yang juga adalah praktisi bisnis Dengan keuntungan ratusan juta rupiah Kita sambut Ibu Sara Berika Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oleh Duta Meku Indonesia Saya dipercaya Untuk mengisi acara Sang-sangat luar biasa Pada siang hari ini Saya ucapkan terima kasih Sama Panitia Tata panggungnya sangat megah sekali Oke ya Beri pos dong buat Panitia Oke sebelumnya Ada yang belum kenal saya Ya Saya perkenalkan diri Boleh Oke ya Nama saya Andika Indrianto Ya Saya berasal Asli dari Kediri Jawa Timur Oke Jawa Timur mana Jawa Timur Jawa Tengah Indonesia Oke ya Saya lahir di Kediri Pada 30 Oktober 1989 Kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu Ya Saya dilahirkan Dari keluarga yang Sangat amat sederhana Ya Bisa dibilang berkecukupan Kalau untuk soal makan Cukup Oke Next Ini latar belakang saya dahulu Ya Mungkin disini ada yang bekerja Bisa angkat tangan Yang bekerja hari ini Yang masih bekerja Oh banyak banget ya Oke Dulu adalah Seorang karyawan Jadi Saya dulu 4 tahun yang lalu Seperti di video profil tadi ya Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu Saya bekerja Sebagai karyawan restoran Ya Restorannya banyak Ya Antara lain Kuih chicken Ada yang tahu? Tahu Rokeh chicken? Tahu ya Saya dulu adalah Mantan karyawannya ini Ya Kebetulan Sebagai staff Saya memulai Dari bawah Ya Dengan gaji pertama 325 ribu Kalau 1 bulan Kira-kira cukup apa tidak? Cukup ya? Cukup? Cukup apa? Oke Cukup mengenaskan Nah Habis itu Saya diangkat Jadi supervisor Ya Saya terakhir Menjadi supervisor Di Rokeh chicken Sama Adalho chicken Sama Esteller 77 Dan terakhir Saya adalah pekerja Sebagai pengantar Surat samsat Di salah satu Di kota Kediri Oke ya Itu latar belakang saya Jadi Hari ini Sudah Bukan jadi karyawan lagi Tetapi Memutuskan untuk jadi Pengusaha Duta Network Indonesia Oke ya Next Awal join Mungkin banyak yang bertanya Awal join saya seperti apa? Ya Awal join saya ini parah banget Parah Kalau dibilang Parah banget Ya Saya memulai bisnis ini Mulai dari nol Ya Mulai dari nol Dan saya Pertama dulu Join di Duta Network Indonesia Saya dikenalkan oleh Seseorang yang sangat luar biasa Kebetulan Orangnya tidak hadir disini Ya Tidak hadir disini Saya Memulai bisnis ini Mulai dari Naik sepeda Mungkin ada yang Punya sepeda Ya Saya memulai Bukan punya apa-apa Jadi ini beneran Ceritanya Banyak saksinya Ya Kurang lebih sekitar 20 kilo Kalau 20 kilo Dalam satu hari Ditempuh pakai sepeda Ondel Kira-kira capek apa tidak Capek Tetapi Dalam hati saya Ini tidak akan ada capeknya Karena ini awal memulai saya Membangun bisnis Duta Network Indonesia Beri baju buat Duta Network Indonesia Next Saya join Sekitar akhir 2011 Ya kurang lebih sekitar 3 tahun setengah Atau hampir 4 tahun Dan selama saya join Saya memulai Satu tahun pertama saya Saya tidak mendapatkan hasil Sama sekali Ya Wajar Ya Menempuh Dosa dulu Ya Komisian dalam waktu Satu tahun Selang satu tahun Saya memutuskan Untuk risen Dalam bekerja Dan saya fokus Dan saya fokus Alhamdulillah Kurang lebih dalam waktu 6 bulan Saya tertatih-tatih Naik sepeda Ondel Ya Dari desa ke kota Desa ke kota Akhirnya Dalam 6 bulan Saya menghasilkan ini Murni dari Duta Neuco Indonesia Tanpa campur tangan Dari orang tua Sepeser pun Tanpa campur tangan Dari orang tua Sepeser pun Karena ibu saya jujur Ibu saya tidak bisa Membelikan saya sepeda motor Karena ibu saya single parent Oke ya Next Saya memulai bisnis ini Dengan cara membangun jaringan Ya Mungkin Teman-teman yang tahu Perjuangan saya Mungkin pasti akan Nelangsa Karena apa Saya memulai bisnis ini Dari naik sepeda hotel Tidur di pom Berangkat pagi Pulang pagi Ya Kadang tidurnya dimana Mungkin ada yang tahu Tidur saya dimana Yang tahu Selain pom bensin Tidurnya dimana Di emperan Pertokohan Orang-orang Di kota kediri Itu yang saya alami Selama saya membangun Bisnis Duta Indonesia Setelah saya membeli Impian saya Yang pertama Alhamdulillah Saya mengembangkan Keluar kota Kota yang pertama Saya judul Adalah kota Tuban Beri pos dong Buat Tuban Ada yang Tuban Wah banyak Beri pos Oke ya Ini Pertama saya membangun Di kota Tuban Terus Kota Lamongan Ya Akhirnya meledak Di Pantura Dan ini yang Di Gorontalo Ya Ini ada di kota Tuban Pertama saya Terkadang di Tuban Pemikiran saya Satu Saya cuma dapat Satu orang Di Tuban Ya Di Tuban Saya gak punya Sponsor banyak Cuma satu orang Saja Mungkin Orangnya Ada Di tengah-tengah kita Ya Cuma satu orang Saja Akhirnya Berkembang Menjadi 3000 lebih jaringan Dari Satu orang Begitu juga Di Lamongan juga Dari satu orang Berkembang Jadi ribuan Terus ini Gorontalo juga Oke Ini adalah Acara-acara Yang pernah saya buat Bersama Tim kerja saya Ya Salah satunya Ada di Kediri Di Tuban Di Tuban Sama Tuban Banyak Ya Dan Alhamdulillah Selama saya join Di Tutan Wuk Indonesia Peserta di OOP Tidak pernah Kurang dari 100 peserta 200 Bahkan 300 Pernah sama Bapak KT Sumat Jaya Di Kediri 400 peserta Dan itu juga Dihadiri sama Bapak Sukung Indra Santoso Berkulis dong Bapak Sukung Indra Santoso Oke Bisa next Ini ya Yang dicari Setiap Manung Syah Betul Hidup Menjadi sempurna Ini salah satu Impian Kedua saya Di Tutan Wuk Indonesia Impian terbesar saya Adalah Menikah Dengan Mitra sendiri Oke ya Ini adalah Istri saya Ya Ini istri saya Waktu ketemu Pertama Setelah saya Prospek Ya Setelah saya Prospek Join Tujuh usaha Dan ini Saya Tunangan Sama istri saya Dan ini adalah Istri saya Ini Hasil Perbuatan Dari saya Sama istri saya Oke ya Berapa dong Buat Keluarga saya Jadi Saya di Tutan Wuk Indonesia Saya di Tutan Wuk Indonesia Mungkin Kebanyakan dari kita Join di sini Di Tutan Wuk Indonesia Berharap hidupnya Menjadi lebih baik Tetapi Mereka semua yang join Di Tutan Wuk Indonesia Kadangkala ada yang Tidak memikirkan Nanti Pasti dikasih ujian Apa tidak Sama Tuhan Yang Maha Esa Ini adalah Ujian Ujian yang diberikan Sama Tuhan Yang kesekian kalinya Ketika itu Saya Mau menghadiri Namanya Duta Autofenland Di Lamongan Saya mengalami Ujian sangat desat Di tengah hutan Saya kecelakaan Di situ Saya Menabrak Salah satu orang Yang dimana Saya merasa Berdosa Ketika saya Tabrak Orangnya langsung Meninggal dunia Dan saya Mengalami proses ini Sangat panjang Dua bulan Saya mengurus Di kantor polisi Di Lamongan Ya Dan selama Dua bulan juga Saya tidak action Karena saya Tidak bisa berdiri Saya tidak bisa action Tidak bisa berdiri Tetapi teknologi Sekarang sudah canggih Saya bisa prospek Lewat internet Saya bisa prospek Lewat BBM Dan Alhamdulillah Duta Newek Indonesia Tidak salah Setiap hari Membanjiri Komisi rekening saya Bapak Imam Supangat Membanjiri daftar Di internet saya Internet banknya saya Dan Alhamdulillah juga Perusahaan Duta Newek Indonesia Sangat peduli Sama saya Ketika mengalami Kecelakaan ini Beliau Beliau Bapak Fatih Bapak Prayit Sama Bapak Imam Saya ingat betul Jam 12 malam Masih menyempatkan Mampir Di gubuk saya Gubuk sama saya Sama istri saya Jam 12 malam Bayangkan Pemimpin Pemimpin mana Yang baik hati Melihat Mitra bisnisnya Kecelakaan kayak gini Pak Fatih Pak Prayit Pak Imam Saya ucapkan terima kasih Dan saya harap Biarkan saya Biarkan saya Jaya mengalami Kayak gini Jangan sampai Mitra-mitra saya Mengalami Kayak gini Biarkan saya Yang merasakan Pedihnya Kayak gini Oke Next mas Dan Alhamdulillah Tuhan tidak salah Memberikan tempat Rezeki pada saya Satu impian lagi Saya wujudkan Dari bisnis Dutama Indonesia Dengan cara Sabar Di Dutama Indonesia Saya diajarkan sabar Sabar mengalami penolakan Berapa ribu penolakan Yang saya rasakan Saya diejek Gara-gara cuma Menawarkan bisnis Pakai sepeda hontel Kira-kira sakit Tidak hati Anda Bagi saya sakit Komitmen Saya akan tetap Komitmen pada Dutama Indonesia Seperti Pak Fatih bilang Bila saya memberikan Satu komitmen Perusahaan akan memberikan Berapa Sepuluh Bila mana saya memberikan Sepuluh komitmen Perusahaan memberikan Berapa Itu yang akan Saya lakukan Bekerja keras Saya sadar Saya bukan orang Kaya Tapi saya ingin Kaya Saya ingin Bekerja keras Dumi keluarga saya Tanggung jawab saya Sebagai suami Menghidupi istri Anak keluarga saya juga Belajar Saya tidak akan Berhenti Namanya belajar Saya akan belajar Sama leader-leader Semuanya Termasuk Salah satunya Pak Kadek Yang memberikan saya Ilmu yang sangat Luar biasa Saya ingin belajar Sama orang yang punya Komitmen tinggi Seperti Bapak Indro Santoso Yang komitmen Selama kurang lebih Lebih dari lima tahun Di bisnis Dutan Uga Indonesia Belajar kepada Mbak Yuvita juga Yang terakhir adalah Action Hasil Dutan Uga Indonesia Tidak instan Kita harus Apa Action Kira-kira Siam gak action Kira-kira Siam gak action Mari kita Action bareng-bareng Kita Bumingkan Dutan Uga Indonesia Di negeri ini Dengan sangat Luar biasa Beri-i-i Buat Dutan Uga Indonesia Next Ini adalah Impian Yang selanjutnya Akan saya impikan Mungkin di ruangan ini Ada yang tertawa Dengan apa yang Saya impikan saat ini Mungkin Di ruangan ini Pasti ada yang mencibir saya Apa bisa Seorang Andi Kandrianto Bisa mewujudkan Impian selanjutnya Saya akan buktikan Saya akan buktikan Satu bulan lagi Impian terakhir saya Yang keempat Dutan Uga Indonesia Sebuah mobil Saya persembahkan Buat istri dan ibu saya Buat anak saya Biar anak saya Tidak kehujanan Biar anak saya Biar tidak kepanasan Biar setiap ada Event-event Saya bisa mengajak Selama ini Selama perjuangan saya Saya gak pernah mengajak Istri dan anak saya Saya pengen Saya pengen juga Seperti leader-leader lainnya Yang sudah membeli mobil Yang sudah gak kepanasan Dan kehujanan lagi Dan selanjutnya Impian saya Ada sebuah rumah Di sini Saya pengen Suatu saat Mungkin satu tahun lagi Dua tahun lagi Menunjukkan sebuah rumah Tiket naik haji Buat orang tua saya Mungkin saya selama ini Tidak bisa membalas Karena saya anaknya bandel Saya ingin membalas Orang tua saya Dengan cara Membelikan tiket Naik haji Semoga Di sini di ruangan ini Di ruangan ini ada Malaikat-malaikat Yang mengaminin doa saya Dan tujuan saya Di Tutan Ego Indonesia Salah satunya adalah Membangun sebuah Panti Aswan Mungkin Bagi teman-teman saya Merasa konyol Seorang karyawan Bisa membangun Sebuah Panti Aswan Insya Allah Dengan niat Bismillah Suatu saat Saya akan pengen Membangun Sebuah Panti Aswan Dan inspirasi saya Adalah Mbak Yovita Jika Mbak Yovita Bisa Saya pasti akan bisa Membangun Sebuah Panti Aswan ini Terima kasih saya Mereka yang berperan penting Dalam hidup saya Selama ini Dalam perubahan Diri saya Perubahan mental saya Perubahan pribadi Finansial saya Saya ucapkan terima kasih Yang pertama Kepada mitra-mitra saya Mitra bisnis saya Tanpa kalian Saya bukan siapa-siapa Tanpa kalian semua Saya bukan Seorang Andika Indrianto Yang bisa berdiri Di panggung Momentum Seminar Saya tahu betul Perjuangan saya Empat tahun yang lalu Saya berdiri di belakang Sendiri di Momentum Ponorogo Saya masih menjadi Orang yang biasa Di pojok Yang kedua Saya menjadi Panitia Momentum Seminar Kediri Dan Alhamdulillah Bisa merasakan Auranya Dan Momentum berikutnya Di Malang Alhamdulillah Saya bisa maju Menjadi bukti Dan yang keempat Yang ini Kesembilan Alhamdulillah Saya sekarang berdiri Orang yang pertama Membesarkan jaringan saya Di kota Tuban Saya ucapkan terima kasih Saya ucapkan terima kasih Pak Fatih Pak Prayit Sama Bapak Iman Subangat Mungkin Di ruangan ini Semua pengen sukses Angkat tangan Yang pengen sukses Mau melewati prosesnya Mau action Mau belajar Intinya satu Jangan pernah berhenti Di tengah jalan Kalau Anda capek Bisa istirahat Tapi jangan pernah Memundurkan langkah Anda Anda harus maju Kedepan Anda harus action Kedepan Anda harus action Dan akan menjadi juaranya Saya tunggu Anda di panggung Momentum Berikutnya Jika Anda adalah Seorang Pejuang Janganlah berhenti Berjuang Gara-gara segelintir Manusia yang Iri kepada kita Atau Segelintir manusia Yang meremehkan Potensi diri kita Selesaikan apa yang Sudah kita mulai Setuju Mungkin Sekian Dari saya Saya ucapkan Seluruh semua Pada Panitia Siang ini Sudah memberikan saya Kesempatan Sudah Memberikan saya Karya yang sangat Maha Diasat Siang ini Ini adalah Maha karya Yang pernah saya lihat Yang sangat diasat Di Juta Network Indonesia Selama saya Selama saya join Di Juta Network Indonesia Saya salut Pada Panitia Yang bekerja keras Berhari-hari Lembur Kurang tidur Saya ucapkan terima kasih Pada seluruh Pada seluruh Pada seluruh Panitia Lidia Lidia semuanya Sampai jumpa di puncak Kesuksesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di tinggi Tak masuk Pada seluruh Sampai jumpa di tinggi Tidak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di selami Seolah Sampai jumpa di lag бли Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seolah árani